Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia untuk segmen kali ini kita akan bahas dari komentar subscriber kami ya ini yang bernama adalah Muhammad Rizky Nurdiana 5753 sekitar 3 jam yang lalu bahas saham koal Haturnun ya terima kasih ini dari Bandung ya mungkin ya seperti itu captau Jawa Barat ini ya topik kali ini kita akan membahas mengenai ini ya teman-teman ya bahwa gara-gara ini melesat 13,75 persen harga saham koal siap ribon ya gini strategi cuan di saham koal besok ya teman-teman ya topik kali ini kita terinspirasi dari ini ya teman-teman ya dari sinarharapan.co.id bahwa melesat 13,75 persen harga saham koal siap ribon ini ditulis oleh yuanita esya pada rebut tanggal 14 Juni hari ini ya jam 2 tadi harga saham Black Diamond salmon resource call atau melesat 13,75 persen ke harga 91 pada padangkan sesi pertama siang ini Rabu 14 Juni tahun 2023 ya meskipun mencatatkan penguatan yang cukup besar masih belum cukup untuk merubah performa Mingguan saham koal yang hingga saat ini masih melemah 3,19 persen secara point-to-point ya tidak hanya itu sejak awal tahun 2023 hingga saat ini pun harga saham koal masih mengakumulasi pelemahan sebesar 37,67 persen posisi harga saham koal saat ini juga telah kembali ke atas rata-rata harga lima hari yang berada pada Rp88 namun masih tetap di bawah harga rata-rata harga 20 hari berbeda dengan Rp104 ya harga saham pun masih terus melanjutkan tren beris yang terkonfirmasi melalui persilangan MA5 dan MA20 pada harga 137 sejak 16 Mei tahun 2023 lalu ya dengan begitu masih terlalu dini untuk menyebutkan penguatan pada siang ini menjadi rebond yang dapat membalikkan arah tren tersebut nanti kita akan bedah ya apakah betul sih disini temuannya bahwa berdasarkan lima hari perlenggan terakhir dapat dihitung pivot point pada harga saham koal saat ini berada pada Rp80 ya dengan demikian area support pertama berada pada Rp61 dan support kedua ada di harga Rp60 ya nanti kita bedah sedangkan untuk area residen yang dapat dicermati Pakat berada pada Rp81 dan residen kedua di di harga Rp100 ya pendekan logi perhitungan teknikal tidaklah selalu tercapai level tersebut dimenakan trader dan investor jangka pendek dalam mendukungan post entry dan eksis dari suatu saham perhitungan ulang disertai analis fundamental sangatlah diperlukan ya dan disini bahwa meskipun belum ada kejelasan mengenai sentiment positif yang mengarahkan harga saham koal pada hari ini berdasarkan laporan penguangan perseroan sepanjang tahun 2002 lalu koal berhasil menyatarkan kinerja positif ya teman-teman ya bahwa sepanjang tahun 2002 koal mengandungi laba yang dapat disetirukan kepada milik entitas induk sebesar 89,85 miliar angka itu naik 245,84 persen dari 25,98 miliar pada tahun sebelumnya ya ini ini dari temuan dari saham koal tadi ya teman-teman ya namun kita lancet ya ternyata dia memang ribun ya teman-teman untuk trading ini ya kita cek di sisi fundamentalnya dulu dari saham koal ini ini bagaimana nih ya ya ternyata net income nya cukup lumayan ya sekitar 8 miliar ya dia mengantunginya dan total penjualnya dia juga masih untung ya dan operatif spendnya dia minus 4,2 200 miliar ya seperti itu dan dari total asetnya saham koal ini ini bagaimana ini masih oke ya ini juga masih oke dan kalau kita lihat dia IPO dulu di harga 100 dia dia adalah salah satu kalau produksi dan juga dia termasuk di saham isi ya ya ini masih menarik si ini menjadi pertimbangan dan bagaimana dari penampakan asingnya ya sama koal ini asingnya ini ya teman-teman ya ini masih terus masuk ya ya namun dia itu lebih ke swing ya asingnya nih lebih ke swing ya jadi dia baru digarap ya setelah kemarin itu turun cukup jalan sekitar 10 persen ya dia mau digarap ya seperti itu ini dari saham koal ya teman-teman ya dan kalau kita lihat dari transaksinya ya mayoritas itu para scalper ya ya memang satu sisi saham koal ini baiknya itu untuk trading ya kalau melihat dari kinerja dan lain sebagainya kenapa disini untuk volatilitas itu sangat-sangat tinggi ya dari saham koal ini dan volumenya juga sangat tinggi nilai transaksinya juga sangat tinggi jadi untuk kalian untuk saham koal ini masih banyak untuk trading ya atau scalpingan ya namun bagaimana yang supaya yang nyangkut ya kalau kita lihat dari laporan kuangnya ini masih oke sih cuman untuk tipe saham ini banyak ini untuk trading ya ini ya ini kalau kita lihat data trading ini 2080 ini juga eh area strategi dagangnya oleh market maker ya atau bandar ya di sini ya di sini memang kalau mau ngguyur nih kasih ya 10.000 dan ini ini arahnya itu mau ke Hai ini ya teman-teman ya ke 94 dan juga 2 95 tadi tuh sudah jebel di harga 93 ya dan dibuka di harga 80 dan lainnya ada 79 ya ketika dibawa turun ya ya dia langsung naik beng ini langsung digarap seperti ini ya Hai bagaimana untuk cara entry-nya simin apabila yang nyangkut ya di saham koal ini ya kalau kita lihat dari volumenya ini masih oke sih ya bandar ini masih oke memang dia digarap menunggu di harga 80 silahkan di akumulasi saja di harga 80 ya apabila kalian nyangkut di area sini di area 171 ya bagaimana cara lepasnya dari saham koal ini ini ada beberapa strategi yang perlu kalian catat ya jadi asumsi saya itu kayak gini apa yang sudah saya lakukan ya praktekkan di saham-saham lain ya namun kita enggak belum melihat karakter dari saham koal ini bagaimana cuman satu sih kalian bisa bisa mengambil dari pengalaman kami ya tim kami itu ya ketika asumsinya gini satu lot saja ya saya beli di harga 171 dan ketika harga ini sudah konsolidasi di harga 80 biasanya saya langsung beli tiga lot ya seperti itu nanti harga ini akan terkonfirmasi di area sini ya teman-teman ya yang mending itu ada di area 108 dan juga di 128 ya kalau misalkan 1000 lot ya kalikan saja tiga nanti otomatis dapat 4000 lot ya kalau kita kalkulator ya caranya bagaimana sih ini ando strategi kita punya barang di harga 171 atau 171 ya ya di harga ini ya kali Hai satu lot ya satu lot atau enggak 10 lot lah biar enggak itu ya sekitar 1100 1710 ya kita beli lagi di harga 8080 ya kita belinya harganya eh 30 lot 30 lot ya serga 2400 ya tadi itu berapa ya Hai ke-10 ya di nanti ditambah 1700 ya Hai pantangan ini 4100 San ya nanti dibagi ya jumlah lotnya berarti ada 40 ya 10 sampai ini maka harganya terakhir maka harganya terakhir ke 102 ya di arah sini di arah sini lah ini apakah tentu bisa ya seperti itu ya ini lebih ke swing ya nanti kalian bisa keluar di arah sini apabila dia bertahan di sini ya namun kalau dia masih besok masih turun terus jebel area supportnya di 78 kan wetensi dulu ya jadi seperti itu dan nanti ketika kalian keluar kalian bisa ini ya bisa take profit di harga 108 kalian punya barang di 102 nanti keluar saja ya kalau kalian mau ke invest di saham ini ini kurang menarik ya teman-teman ya baiknya itu untuk trading tuh saham seperti itu ya untuk yang yang belum punya barang Oh ini adalah tipe Pak saham untuk trading jadi kalian main al-in ya namun kalian juga harus pasang stop loss atau disiplin ya kalian bisa antri beli di harga 85 dan stop loss ada di harga 84 untuk target selnya ada di harga 88 serta di harga 90 ya main cepat saja ketika turun lagi ini ini di stop loss nanti kalian bisa antri lagi di harga 80 ya dan juga 79 untuk stop lossnya ada di 78 ya ketika ini gagal kelas out untuk tradisi 1-3 persen ya Kenapa saya sarankan untuk trading di sini volume di saham ini tuh volatilitas ya jadi ini dimainkan oleh beberapa blog trader saja dan kalau kita lihat ya Sam call ini memang dia rentangnya itu di area 78 sampai di area 111 jadi diarah sini-sini saja ya ini makanya apabila kalian dapat dulu pas waktu pompoman oleh kojon ini dulu pernah digarap kojon ini sampai ke enam ratus ini arah beberapa lima kali kayaknya ya langsung terus langsung turun-turun turun-turun tinggal ini masih di bulan Juni ini masih memang dia masih distribusi ya dan kenapa kok dia itu diangkat ke 110 tadi ya ini karena dia sudah punya barang di harga 95 makanya dia bisa out sekitar satu sampai tiga persen ini cukup sih ya ini bulan kemarin yang cuman mereka lebih ke swing ya bermain diarah 78 sampai 71 saja ya seperti itu teman-teman ya ini tuh review dari kami ya semoga bermanfaat terima kasih bagi para pelanggan kami Hai dan bagi kalian yang belum gabung silahkan gabung saja bersama tim kami dan manfaat yang akan yang kalian dapatkan adalah rekomendasi saham yang pasti untuk besok ya seperti itu ya biasanya kami akan share sekitar satu sampai tiga satu sampai elapan emiten untuk cabarannya tergantung kalian pilih levelnya kalau level teringgi kalian akan mendapatkan lebih tinggi pula ya seperti itu ya tentu tahap gepres kami ada satu sampai tiga persen dan stop lossnya satu sampai tiga persen yang sebelumnya teman-teman ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bahas saham yang lain lagi